Kenapa kamu gak bagusin aja interiornya, kasih AC ini di biar gak keringetan Bagusin itu, mejamu itu, jangan pake triplekan doang gitu aja Jadi target kelas yang lebih tinggi Bak semu ini berkelas kok Andi, berkualitas Saya bilang begitu, terus Andi jawab begini Tahun 2017, sepulang dari Korea, bersama Reza Gali Permana, owner dari Seika Hijab Kita berdua dijemput oleh Andi, ampunnya Bakso Ajo Sebetulnya, saya udah bilang sih sama dia, gak usah Andi, gak usah jemput Kita biar dijemput sama supir aja Kasian kamu juga, ngapain kamu dari Jakarta, nganterin ke Bandung Terus balik ke Jakarta lagi, sendirian lagi Nah, dia bilang, gak apa Mas Ji, Andi kangen sama Mas Ji nih Kepeng ngobrol sama Mas Ji Nah, sudahlah, karena saya juga sebetulnya seneng sih dijemput sama dia dan ngobrol sama dia Terus, dari pejalan dari bandara ke Jakarta, sampai di Jakarta Andi bilang, Mas Ji, mampir bentar ya ke tempat outletnya Andi yang baru nih, di kalender Jakarta Timur Oke deh, saya surprise sih sebetulnya, dia punya outlet baru dan saya juga kepingin sih ngeliat outlet barunya seperti apa Setelah sekian lama, dia buka Bakso Ajo di pusat Grosir Silitan dan belum pernah buka cabang yang lainnya lagi Ini adalah cabang yang ketiga dan sekarang udah ada empat cabang Kemudian, setelah sampai disitu, kita parkir mobil Saya ngeliat, biasa seperti biasa kalau di tempat yang baru saya ngeliat, kanan-kiri Dari luar, exteriornya seperti apa, lightningnya seperti apa, terus baru mulai pesan Saya pesan yang spesial apa nih disini nih Nah ini Mas Ji, Andi buat supiga Mas Ji, nah boleh supiga sama bakso Supiga bakso mie, komplit ya Spesialnya bakso di tempat Ajo ini, meskipun harganya sangat terjangkau banget Tapi Andi ini milih banget ya, daging dari sapinya Bahkan dia itu menggemukkan sapinya sendiri Supaya apa? Supaya sapi itu jangan sampai dimakanin selain makanan yang seharusnya Jadi makanannya bisa dikatakan makanan yang organik Dan tentu aja kandungan rumputnya banyak Setelah saya pesan, kemudian disajikan Kita mulai makan nih Dengan sambal yang lumayan Dan ya makan bakso enaknya seperti gitu Panas dan keringetan Pulang dari Korea yang tadinya Suhunya minus 5 derajat Terus tiba-tiba datang ke situ Panas keringetan ya Saya bilang sama Andi gini Dik, kenapa kamu gak bagusin aja interiornya Kasih AC ini Dik, biar gak keringetan Bagusin itu, mejamu itu Kan itu mejanya jangan pakai triplekan doang gitu aja Terus Andi jawab begini nih Ntar kalau dibagusin, investasi naik dong Mas C Harga jadi gak terjangkau dong Terus saya bilang gini Ya gak apa-apa dong Naikin aja hargamu Bidik target kelas yang lebih tinggi Bakso ini berkelas kok Andi Berkualitas Saya bilang begitu Terus Andi jawab begini Kasian Mas C Yang gak mampu Andi pengennya Bakso Ajo ini Bisa dimakan sama semua kalangan Rasanya kayak Dijajelin sama tulang iga Terus dipukul pakai sandalnya Andi nih Ya Andi keseharian pakai sandal jepit Sama pakai kaos Yang terbilang biasa banget gitu Dia jauh dari yang namanya Barang-barang yang bermerek Orang yang sangat sederhana Meskipun omset bisnisnya sudah mengerikan Nah saat malam hari itu Saya belajar sesepatu gitu Dan Saya langsung istighfar saya Astagfirullah Kemudian saya nyeletuk pada Andi Benar juga kamu Andi Value nih Value nih Kenapa saya memang tak begitu Iya Karena Saya secara tak sengaja Saya ini Sudah berperilaku kapitalis Saya Menciptakan kasta terselubung Dalam diri saya Dengan mengatakan Kata-kata Berkelas Saya jadi teringat Kata-kata Pak Widya Penerus Kopi Aroma Bandung Kopi Aroma ini bukan sembarangan kopi Kopi yang didiamkan 5-8 tahun lebih dahulu Baru dimasak Saking populernya Howard Scout Pemilik Atau founder dari Starbucks Pada saat datang ke Indonesia Itu Minta diantar Ketemu dengan beliau Pak Widya Pak Widya Mengatakan seperti gini Saya dapat kopi dengan harga murah Karena langsung dari sumbernya Gak lewat tengkulak Gak pakai Dasi Dan gak pakai korupsi Makanya Saya bisa menjual dengan harga terjangkau Biar yang kaya Atau yang miskin Tetap bisa menikmati kopi aroma Itu kata-kata dari Pak Widya Sampai sekarang Bakso Ajo belum diwaralabakan Meski Sekelas Rich Kelton Itu juga mengambil Bakso dari Bakso nya Si Andi ini Kenapa Andi tidak Mewaralabakan Dia orang yang sangat takut Mengecewakan Atau merugikan orang lain Pada saat ada Ada Kawan-kawan dari Korea Yang ingin membuka Bakso dan ingin Mengambil waralabanya dia Bahkan Andi Mengajarkan Dengan ketulusannya Semua resepnya dibukain Diajarin Kemudian Tidak cuma itu Dia datang Pada saat pembukaan Padahal pembukaannya Tidak di kota Jakarta Tapi di Jawa Tengah Andi datang Menginap di sana Atas biaya sendiri Itulah Andi Orang yang Sangat pemurah Yang saya tahu Dan Sederhana Luar biasa Tapi Kalau bicara masalah ibadah Masya Allah Dia naik haji Andi Istri Dengan Ibunya Dinaikkan haji Plus 1,2 miliar Dibayar tunai Alhamdulillah Saya gak salah milih orang Untuk menjadi tangga saya Pada saat Survei di kampung Juragan Saya mengatakan Pada Andi begini Andi Aku pengen kamu Jadi tanggaku di kampung Juragan Kenapa saya mengatakan Seperti itu Karena Memang Tinggal bersama Andi Ini tidak ada rasa Ancaman Pakainya tidak ada yang Mengancam kita Dengan bermewah-mewah Bukan Dia jauh dari Kemewahan Mungkin Kaos yang dia pakai Dan celana yang dia pakai Keseharian Dia beli di pusat Glosir cilitan Yang tempat Bakso Ajo Pertama kali disana Sehingga Ya dia tidak menciptakan Kasta dengan siapapun itu Bahkan mungkin Sekiranya kita berpikir Begini Andi ini loh Dengan penghasilannya Yang besar Sederhananya luar biasa Bahkan kita akan jadi malu Pada saat berdekatan Dengan Andi Menggunakan pakaian Kemewahan-kemewahan kita Andi adalah contoh orang Yang mengetahui Angka cukupnya Saat Diajak jamuan makan malam Sering Kita Mendengar istilah Yuk kita ke tempat Anu Karena Berkelas nih Tak terasa Kita Saat itu Turut menciptakan Kelas sosial Yang memisahkan antara Si kaya dengan si miskin Lebih diperkuat lagi Jurang pemisah itu Dengan kebanggaan Pada saat kita Berada di resto Yang berkelas Dengan foto-foto Dan upload Di media sosial Seolah-olah Ini loh kelas gue Sementara Tak jauh Dari resto tersebut Ada Seorang pemulung Yang makan Hanya sehari sekali Senilai 7.000 rupiah Kebiasaan makan Karena kasta Akan membuat Kepekaan sosial kita Berkurang Dan kolbu kita Mengeras Astagfirullah Biarkan aku Makan karena rasa Bukan Karena kasta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!